Velgnya bagus, batnya Michelin Primacy 4 keliling Ini tipe MZ-G, sekali lagi yang tipe tertinggi Pakai airbagnya 7, kemudian 3000cc Halo tempat tukang mobil, welcome back to Strobay Series Koko Timo Jorobino, hari ini ingin ceritain Alphard yang kondisinya serius Cakep dan termasuk luar biasa Dan ini tipe yang MZ-G 3000cc V6 Buat yang penasaran dengan detail dari Alphard ini, ikuti terus video ini, sampai habis Oke jadi siang ini cukup panas dan silau, jadi mohon maaf Boko agak mengercing ya matanya Tapi kondisinya, waduh kondisi catnya luar biasa Ini mobil umur 16 tahun by the way Velgnya bagus, batnya Michelin Primacy 4 keliling Ini tipe MZ-G, sekali lagi yang tipe tertinggi Dan kondisinya sobat bisa lihat sendiri Masih seterawat ini sobat Ini koko bisa bilang first time dapet full spec dan kondisi segila ini Dan ini lagi pula juga dari bawaan pabriknya memang full spec ya Jadi bayangin korden-korden ini semua full electric Full electric, dia dioperasikan dengan satu tombol Dan semua masih berfungsi dari tengah sampai belakang double sunroof Pokoknya secara fitur-fitur dia lebih gila dibanding Alphard generasi ke 2, ke 3, bahkan mungkin ke 4 ya Ada beberapa fitur yang luar biasa banget sih menurutku yang gak hadir di tipe-tipe barunya Terus disini juga meskipun 2008 dia sudah pakai airbagnya 7, kemudian 3000 cc Jadi 220 horsepower, nanti kita lihat di depan Gila banget Dan ini tuh kondisinya mulus banget P2 ini sudah dibuka di harganya kalau gak 200 juta, kalau gak 1 gede ya Gak apa, coba cek aja di kolom deskripsi Tapi yang pasti value for money-nya sih luar biasa Stiker-stiker semua bawaan dari Toyota masih lengkap tuh Kekulitnya semuluh sih ini loh, umur 16 tahun Dan masih nyaman banget, nanti kita coba bareng jalan ya mobilnya Aduh, gila ini mobil gila Kita cari dulu Nah ini biasanya buka Alphard agak panas nih kalau belum ada karetnya Kita cari, nah Ini mesin yang halus banget, nanti kita coba bareng Ini 3000 cc, 220 horsepower dan torsinya sekitar 280an nm ya Jadi sangat lebih dari cukup untuk mengelap bodinya Dan disandingkan dengan transmisi 5 percepatan otomatis sobat Jadi dia melintang ke samping front wheel drive Dan nanti kita coba bareng, serius halus banget Koko sampai kaget tadi waktu coba mobil ini Bener-bener wah kok rasanya bisa semewah ini ya driving experience-nya Untuk mobil yang harganya tinggal segini dan umurnya segini Tapi masih bisa seenak itu tuh kayak sulit banget jelasinnya gitu Koko agak terkagum-kagum terus terang Karena belum pernah cobain yang MZG ini gitu Oke, kita langsung aja coba jalan Koko pengen tunjukin ke sobat Apa yang barusan koko jelasin dengan semangat Rasanya tir kayak gimana-gimana Kita langsung tes jalan Let's go Oke, kita dari dalam Kita jalan ya sobat Halus banget V6 Wih Ini halus banget sih sobat Wih Asli Gak pernah nyetir Alphard sehalus ini Kok rasanya luar biasa ya getarannya Wih Powernya ngalir dan serasa kayak pakai electric car ya saking halus Terus Matic-nya juga udah pakai 5-speed First experience nih Alphard segede gini pakai V6 Aduh Powernya enak dan mesin super halus Wah ini menyenangkan sih Yuk kita ajak Jalan ke yang agak gede deh jalannya Gile By the way ini tipe MZG 3.0 Jadi bener-bener full spec ya Bahkan tirai-tirainya itu bisa Bisa electrically operated Jadi bener-bener bisa bakal tutup pakai tombol dan semua masih berfungsi Ada ambient light Airbag-nya 7 Kemudian dia punya sport and comfort mode Tahun 2008 sudah punya lane keeping assist Bayangin Baru tahu ini Koko Kemudian ada adaptive front lighting system Wah ini sih Selengkap itu ya Gila Mesinnya kayak roket sih Halus Tapi powernya masuk terus Gila ini mobil Pertama kali dapat nih mobil V6 Ini engine mountingnya pasti baru ya Sehalus ini Ini bahkan Apa ya Posisi getaran mesinnya Kehalusannya ketika beraktorasi Bahkan lebih halus daripada beberapa Mercy sekalipun Kamera sudah 360 Bayangin tahun 2008 Dan ini spek atlinya Sobat ini sekarang dibuka di kepala satu ya Kepala 100 jutaan Dan kondisinya masih super bagus Ini bisa jadi lebih Nyaman ketimbang Alphard generasi yang lebih baru dengan kondisi yang se Hulus ini Hasilnya super dingin Toyota emang gak pernah salah ya Ini mobil hampir 20 tahun ya 16 tahun ya umur Tuh Mesinnya bener-bener Kok 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 serasa terus terang ya Sama Mercy V6 pun Lebih halus ini loh Kalau Mercy nya udah dipakai Engine mountingnya beberapa tahun Gila ini Luar biasa halusnya mesinnya Kok kok bener-bener amaze sih Kali ini bener-bener amaze sama V6 nya Suara gak ada Getaran gak ada Makanya kok kok ulang-ulangin terus tuh Soal mesin Tapi di inject langsung ngisi powernya Begitu ada sensor yang deket Langsung Kamera 360 nya nyala Tanggih ya Jika ada objek dekat dibaca sonarnya Kamera 360 langsung nyala Untuk bantu kita ngeliat sekeliling mobil Itu fitur yang bahkan gak ada di mobil yang ada 360 nya seharian Keren Home powernya Suara fisiknya Gila banget Kayak gimana ya Powernya Rasa-rasanya kayak Bawa BMW F30 gitu ya Tapi sangat halus Dan tanpa turbo Tapi ngisi Torsinya gak super Tapi linear banget Tuh Begitu masuk RPM 3 Langsung Ngisi full Ya pastinya kalau ini gak usah Jangan tanya atau mikir bensin ya Kehalusan mesinnya gila Sama 2500cc nya Alpert yang baru Yang pakai CVT pun masih Jauh lebih halus ini Serasa naik mobil Jerman yang mewah banget Kayak V6 V8 nya Jerman Bahkan Jerman-Jerman yang Agent mounting nya udah kalah Jauh sama ini Kayak halusannya Kenyamanan juga oke Retel pasti ada Namanya Alpert Velfire tuh pasti ada Retel di belakang-belakang Misalnya dari cordennya Dari kursinya Dari panel-panel samping Pasti ada Tapi ini kaki-kaki juga rapi semua Jadi peremajaan udah Habis 20 jutaan Akhir-akhir ini Dan kondisinya secara fisik Secara mekanikal Bener-bener Koko Anggepnya gini lah Kalau kita Koko disuruh beli sendiri Koko Mau gitu Kalau emang lagi cari Alpert Mau beli unit ini Dengan kondisi seperti ini Bagus banget Sobat jangan lupa untuk titip jual Di Gokomobil It's totally free Nanti kalau mobilnya sold Cukup bantu-bantu kasih tim kita Sakseswi kalau enggak 0 rupiah Kita gak akan berlantaki Supaya share pun Kita bantu rekam Bantu video Bantu iklankan Semua yang tanggung biayanya Dari tim Gokomobil Dan jangan lupa juga Mampirkan Instagram dan TikTok kita Ada Gokomobil Jadot Jakarta Sobat See you next time Di Alpert menarik lainnya Bye bye